Anda menyaksikan your money, your vote dan kita sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Mungkin saatnya kita mendengarkan closing statements dan apa yang ingin lebih dahulu dikerjakan kalau seandainya nanti akan terpilih. Dan masukan-masukannya, input-inputnya juga seperti apa untuk bakal calon Presiden Genjar Pranowo yang akan maju di kontentasi politik 2024. Saya mungkin ke Pak Tuan Guru dulu dari Anda begitu ya, konklusi diskusi kita hari ini yang mungkin bisa Anda bawa, bisa Anda juga berikan note message-nya juga ke Pak Ganjar gitu ya, sebagai salah satu input atau masukan. Seperti apa Pak Tuan Guru? Pertama terima kasih ya ke CNBC mengundang untuk pertemuan malam hari ini yang menurut saya sangat baik ya. Dan ada beberapa hal yang dapat saya ambil. Pertama, rasanya kita semua sepakat bahwa sumber daya manusia Indonesia adalah kunci untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Seluruh hal yang terkait dengan kemampuan atau daya saing kita, kapasitas ekonomi dan segala macam, itu terkait dengan bagaimana kita memperkuat sumber daya manusia. Karena itu sektor-sektor yang terkait untuk pengembangan SDM itu harus menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan. Dan itu terkait dengan beberapa statement Mas Ganjar, termasuk diantaranya bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata masih ada ruang yang cukup besar ya untuk meningkatkan kapasitas fiskal kita, khususnya APBN kita. Dan ini juga masukan yang kami sangat terima kasih kepada Pak Teguh dan Mas Anggito. Dan insya Allah nanti akan di-follow up dengan eksersis yang lebih detail, sehingga kemudian bisa keluar dengan angka-angka dan target-target yang lebih konkret insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang. Kita tahu bahwa ada 75 hari masa kampanye, di mana saya yakin juga nanti Bapak Ganjar Pranowo akan menyampaikan banyak hal yang terkait dengan visi-visi beliau ke depan, termasuk apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Yang terakhir, saya ingin sampai bahwa satu dari tiga fokus Mas Ganjar ke depan itu adalah digitalisasi pemerintahan. Bagian dari digitalisasi pemerintahan itu adalah bagaimana menggunakan platform digital untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat, termasuk musawarah perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Karena itu, insya Allah ke depan akan semakin banyak kanal bagi publik untuk secara aktif, ikut bersama-sama membentuk Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Tuhan Guru ya. Pak Anggito singkat saja dari Anda. Ya Pak TGP selamat ya, saya mencermat dengan kata-kata yang Anda sampaikan. Saya hanya perpesan satu, Pak. Jadi pengalaman saya 10 tahun lebih di birokrasi itu. Birokrasi itu sangat penting, Pak ya. Dan guru-guru juga sangat penting. Kenapa saya mendukung? Saya mendengar cerita mereka. Jadi memang mereka, kalau mereka tidak bisa dipenuhi kebutuhan hidup mereka, itu akan jatuh miskin gitu ya. Dan itu akan menjadi beban bagi negara. Yang kedua adalah beban dari birokrasi kita. Di samping program yang Pak Pak sampaikan, itu adalah pengalaman saya nih, Pak. Banyak sekali kelemahan-kelemahan program yang bagus, tapi organisasinya ataupun delivery-nya itu tidak. Ini nanti next time mungkin bisa diskusi dengan Pak TGP lagi. Sebetulnya kayak apa sih ya, program kan sudah bagus nih program-programnya, sudah oke lah ya. Tinggal nanti di find zone ya, dari mana sumbernya. Tapi sebetulnya banyak sekali kelemahan saya ikutin 20 tahun ini adalah organisasi pemerintahnya nggak cukup efektif untuk menjalankan. Jadi struktur kepemerintahan ini mohon dipikirkan yang paling efektif seperti apa untuk bisa mendeliver program-program yang tadi sudah bagus. Demikian. Baik, terima kasih Pak Anggito. Pak Teguh singkat saja dari Anda. Kalau saya sih, siapapun presidennya ya, bahwa isu keberlanjutan ini penting. Karena bagaimanapun kita setiap ganti pemerintahan, kita nggak ingin ganti program, nggak ingin ganti apa ya, yang selalu berubah total gitu. Karena keberlanjutan ini penting. Sehingga yang sudah baik, yang sekarang dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki, yang memang nggak berjalan ditinggalkan aja dan perlu adanya program-program yang inovatif. Kedepan, kalau memang Pak Jokowi kan fokusnya saat ini adalah membangun sisi fisik ya, infrastruktur, walaupun pendidikan ke sumber daya manusia juga penting. Kedepan ini menurut saya dibalik, bahwa kita harus membangun manusianya. Karena membangun software-nya lah, kalau hardware-nya sudah dibangun zaman Pak Jokowi selama 10 tahun, maka kedepan lah bener-bener fokus bagaimana membangun kualitas atau sumber daya manusianya. Kita ini selalu berpikir bahwa pendidikan itu hanya sekedar sekolah. Bahwa yang penting sekarang bukan hanya sekolah, tetapi belajar. Schooling tidak sama dengan learning. Sehingga inilah yang perlu kita dorong, bahwa pembangunan SDM ini adalah penting dan juga sistem yang lebih baik. Karena saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Anggi, tahu bahwa manusianya yang menjalankan dan sistem ini penting. Saya rasa fokusnya di SDM dan juga membangun sistem yang lebih baik agar semuanya bisa berjalan. Yang dimimpikan oleh Pak Tuan Guru dan Pak Ganjar, kalau di sini bisa berjalan dengan baik. Oke, secara sistem software-nya, hardware-nya sudah disiapkan ya. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah banyak sekali memberikan insight pada Your Money, Your Food. Malam hari ini sehat-sehat terus untuk kita semua. Yang pasti pemilihan presiden yang tinggal beberapa bulan lagi ini, kita harapkan menjadi ajang kompetisinya penuh gizi. Bukan hanya adu gagasan dan janji, tapi tempat untuk realisasi yang berdampak baik untuk negeri. Apa artinya gagasan tanpa implementasi? Gagasan yang baik adalah gagasan yang bisa dijalankan, bukan hanya sebatas angan-angan.